Pertama, petugas memadang kebakaran BPBD dan petugas ambulan Gawat Darulan mendatangi rumah remaja obesitas bernama Juwanto berusia 19 tahun di Cipayung, Jakarta Timur untuk melakukan evakuasi. Evakuasi menggunakan tandu dan kasur dorong berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas sempat mengalami kendala lantaran ruangan cukup sempit, serta bobot badan Juwanto yang mencapai 200 kg. Saat proses evakuasi, tekanan darah Juwanto sempat meningkat drastis hingga 170, lantaran diduga Juwanto cemas melihat banyak orang saat dievakuasi. Dalam waktu kurang lebih satu jam, akhirnya Juwanto berhasil dikeluarkan dari dalam rumah menuju ambulan dan langsung dibawa ke rumah sakit Adi Aksa untuk menjalani pengobatan. Tadi sebelum dibawa itu, Pak, dilakukan apa sih, Pak? Sebuah pengecekan kesehatan. Nah, masih, tadi cukup gini mungkin, agak banyak orang ya, sekitar 140-150, kata dokter. Iya. Jadi ya, mungkin karena kemarin hari sore kita cek adat normal. Selama ini, Juwanto hanya bisa menghabiskan waktu di bagian ruang tamu rumah dengan cara berbaring dan duduk. Bobot yang mencapai 200 kg lebih membuat Juwanto tidak lagi bisa berdiri. Diketahui, obesitas sudah dialami oleh Juwanto berlangsung sejak duduk di bangku sekolah dasar. Seiring berjalannya waktu, berabadan Juwanto naik drastis hingga menginjak usia 17 tahun. Diharapkan pengobatan ini dapat menyembuhkan Juwanto agar dapat kembali beraktifitas normal. Dari Jakarta, Radio Manik, AINUS melaporkan. Halo, selamat pagi, Pak Mirsa. Kita berjumpa di AIN Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Aksi demonstrasi di pondok pesantren Al Zaitun hari ini kembali terjadi. Kali ini masa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia berunjuk rasa dan mencoba merangsak masuk ke pintu Al Zaitun hingga terlibat kericuhan dengan polisi. Kericuhan ini terjadi saat kelompok masa pengunjuk rasa dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indra Mayu hendak melintas masuk di depan gerbang pintu pondok pesantren Al Zaitun. Namun petugas polisi yang berjaga menghalau dan melarang mereka mendekat ke pondok. Hingga akhirnya saling dorong antara petugas dan masa tidak dapat terhindarkan. Sejumlah anggota poluan terluka karena terdorong masa. Petugas polisi langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan sejumlah orang. Pengunjuk rasa menilai ponpes Al Zaitun banyak menyimpang terlebih pernyataan pimpinan ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Sementara itu ratusan orang yang diduga masa pendukung pondok pesantren Al Zaitun sehingga tadi menggeruduk kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di jalan proklamasi Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksi yang masa menuding MUI telah bertindak melebihi batas kewenangan terkait persoalan ponpes Al Zaitun dengan dali desakan masyarakat serta menggunakan labilisasi ulama. MUI juga dianggap melebihi batas kewenangan. Aksi unjuk rasa mengkritisi sikap dan kewenangan MUI sebagai organisasi kemasyarakatan. Meski di tengah hujan, masa yang berasal dari salah satu ormas itu tetap menyuarakan aspirasinya. Masa juga meminta polisi sebagai lembaga penegak hukum tidak kalah dengan desakan masyarakat dan sikap MUI dalam menyelesaikan polemik ponpes Al Zaitun. Seperti apa situasi terkini di Pondok Pesantren Al Zaitun Indra, Mayu, Jawa Barat? Kami telah terhubung dengan rekan Toi Skandar yang berada di sana. Toi, seperti apa suasana terkini di depan Pondok Pesantren? Ya, baik Anissa dan Permisa, saat ini saya berada di salah satu depan Pondok Pesantren Al Zaitun di mana tadi unjuk rasa ratusan masa dari aliasi santri dan rakyat Indra Mayu dalam masuk Pondok Pesantren Al Zaitun Indra Mayu sendiri diwarnai aksi kericuan pada Kamis sore. Masa yang merenggap masuk dengan berupaya mendekati gerbang, tepatnya saling dorong dan nyari adu dotos dengan beberapa petugas keamanan. Dalam aksinya, masa mendesak kepolisian mengendali pandi humilang dan mengusut tuntas aset yang ditawarkan itu tak wajar. Kericuan ini terjadi saat ratusan masa dari aliasi santri rakyat Indonesia berusaha menerobos barikadu petugas yang jalan mengarah ke Pondok Pesantren Al Zaitun Kabupaten Indra Mayu sendiri. Masa yang ingin berorasi di depan gerbang Pondok Pesantren Al Zaitun Indra Mayu, masa yang ingin berorasi berulang kali terlibat dorong hingga nyaris adu dotos dengan petugas kepolisian. Bahkan petugas yang bertindak tekas dengan mengamankan sejumlah dari pihak pendemo sendiri diamankan petugas pihak kepolisian sebagai provokator. Beruntung kericuan ini masa baru bisa diredam setelah koordinasi aksi mengambil alih, pemando dan petugas menahan diri dalam aksinya tersebut. Masa memberikan tujuh tuntutan yang dianggap adili tangkap Puan Jigumilang hingga pengususan aset dan dianggap tak wajar tersebut. Baik Anissa, kami hormiskan bahkan masa meminta pemerintah dan kepolisian turut menutup termaga khusus Al Zaitun yang dikhawatirkan diguna untuk hal yang mengurigikan bagi masyarakat sekitar sendiri. Majelis ulama hingga saat ini segera mengeluarkan terkait berbagai statement kontroversi Puan Jigumilang. Pengunjuk rasa juga mendesak pihak kepolisian segera menangkap pimpinan ponjok persanten Puan Jigumilang yang saat ini kasusnya telah naik jadi penyidikan menjadi penyidikan. Masa yang berunjuk rasa selama dari 2 jam setengah kemudian membubarkan dingi dengan tertib. Masa berjanji akan terus mengawal proses penagakan hukum ini terhadap Puan Jigumilang dan akan melakukan aksi dengan masa yang lebih besar lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Anissa. Dan sampai saat ini juga situasi pasca terjadinya perusuan di lokasi kejadian juga sempat normal kembali dan situasi di Puan Puan Jigumilang sendiri masih dipasang kawat perduri Anissa terbaliknya di studio. Baik, Tua Iskandar untuk Puan Jigumilang sendiri apakah berada di Pondok Pesantren itu atau masih berada di Jakarta? Ya, bahkan tadi pagi juga Pimpinan Pondok Pesantren Al Jaitun, Pak Jigumilang sempat menemui pihak polisian dan awak media dan dia hanya bisa melampaikan tangan dengan ucapan selamat siang dan terima kasih terhadap Polri yang sudah mengamankan aksi demo tersebut. Bahkan dia mengucapkan juga salom yang dilakukan perkataan Pak Jigumilang yang sering dilakukan ucapan mereka. Pada pagi hari tadi juga sempat arus lalu lintas di ini juga dialihkan dari arah Gantar ke arah itu. Jadi ada empat titik penyekatan juga terus dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Ingramayu juga melibatkan enam ratus petugas untuk mengamankan aksi demo susulan yang sudah tiga kali ini. Anissa Baik, terima kasih Toh Iskandar atas laporannya dari depan Pondok Pesantren Al Jaitun di Dramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa sementara itu Polri menemukan dugaan tindak pidana lain terkait kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Jaitun, Panji Gumilang. Selain menemukan dugaan tindak pidana lain, tim penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap empat orang mantan pengurus PONPES. Kami sudah mengirim SPDP ke Kejaksaan, kemudian dari hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik dalam hal ini kasus dit 1, kasus dit 1 di bidum menemukan sebuah tindak pidana baru yang kita nyatakan baru yaitu tentang Undang-Undang IT di mana ini juga kita masukkan dalam SPDP yang dilayangkan kepada Kejaksaan. Kemudian saat hari ini kita mulai melakukan beberapa pemeriksaan baik itu di Dramayu, kita rencanakan hari ini ada sekitar 14 saksi yang kita periksa saat ini sedang berjalan, kemudian di baris krim sendiri ada 4 orang saksi yang sedang kita periksa kemudian dari 4 orang saksi ini adalah mantan pengurus di Al Jaitun dari Pondok Pesantren Al Jaitun. Saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan, tentu saja proses ini sedang berjalan kemudian dalam proses penyidikan kan kita juga harus memenuhi formil-formil penyidikan baik itu menepitkan surat perintah penyitaan dan lain sebagainya kemudian mengirim barang bukti yang ada yang kemarin diserahkan kepada lapor tentu saja itu nanti hasil lapor menjadi bahan-bahan proses penyidikan kita. Yang dilaksanakan penyidikan saat ini adalah terkait penistaan agama yang dilaporkan oleh saudara Ken dan ada berapa LP termasuk ada berapa LP dari santri-santri yang perwakilan santri dan lain sebagainya di Polda Jabar itu sementara LP-LP tersebut juga kita tarik untuk penanganan di baris krim. Baik, pemirsa Menko Poluka Mahfud MD menyerahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan Densus 88 untuk mendalami dugaan afiliasi negara Islam Indonesia di Pondok Pesantren Al-Zaitun Anjusrum akan kembali dengan informasinya secara komprehensif usai jeda. Terima kasih.